Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tekan tombol ignition untuk menghidupkan banner otomatisnya Atur atau setting tekanan gas dengan cara memutar regulator gas ke arah kiri sambil melihat tekanan Atur kerang gas infrared pada posisi tetap ya sampai nyalanya stabil Setelah itu pencet tombol airflow untuk menyalakan sirkulasi airflow Telkatuk airflow seperempat putaran dan pastikan motor blowernya menyala ya Kita harus menunggu panas ruang sangrai sampai angka pada indikator suhu termometer mencapai interval 150 derajat celcius Masukkan biji kopi secara bersama-sama ke dalam hopper dengan membuka penutup hopper Lakukan pengamatan saat proses penyaraian langsung melalui indikator sampel Proses penyaraian diakhiri saat biji kopi telah masak sesuai dengan sampel Tingkatan profil warna sesuai standar SCCAA yaitu light, medium, dan dark Buka pintu mesin roasting dengan mengangkat tuas pembeban di depannya ya Setelah semua proses sangrai selesai, matikan semua panel Terima kasih telah menonton!